hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi masih di Arafat channel atau di channel saman matindul kita akan melanjutkan Hai materi kita tentang Hai saya dari Ustadz Arafat selamat tinggal tahun entar selamat datang tahun enter Hai jika pada tahun lalu 1443 hijriah kita selalu menunda pekerjaan dan berkata ntar aja nanti aja maka sekarang di tahun 1444 hijriah waktunya kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih gisit cepat bertindak siap sedia kapan saja menekan tombol enter dalam diri kita seperti kita tahu enter adalah perintah untuk lanjut yang melalui sehari kita dilatih untuk menjadi seorang muslim yang cekatan begitu mendengar azan harus mengambil hudu pakai pakaian sholat dan pergi ke masjid sebelum ikhomah jika tidak cekatan resikonya akan kehilangan pahala berjemaah saat bulan Ramadan kita pun dilatih untuk bersegera dalam hal berpuasa apabila bersikap santai-santai di waktu maghrib datang maka resikonya kita akan kehilangan pahala menyegerakan berbuka tentu masih banyak lagi contoh dalam hal ibadah kepada Allah yang menuntut kecepatan begitu pula dalam hal interaksi kepada sesama manusia Islam juga mengatur agar kita menjauhi sifat lambat dan mager contohnya ketika kita ada seorang muslim yang meninggal dunia maka disenahkan agar tidak berlama-lama dalam proses pengurusan jenazahnya mulai dari memandikan mengkafani mensolati dan mengumpulkannya semuanya harus lekas dilakukan begitu pula bagi mereka yang memiliki utang amatlah tercela jika bersikap menangguhkan dalam hal pembayarannya lambatnya proses pelunasan adalah penyebab putusnya silatulahmi di dunia dan beratnya hisab di akhirat sekali lagi penyebabnya adalah lambat Al-Quran memberi inspirasi dalam hal ketangkasan dan kecepatan seorang muslim pada surat Al-Kahfi ayat 25 dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun lagi para ulam ahli tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud 300 tahun adalah perhitungan dengan tahun masehi sedangkan 309 tahun itu menunjukkan perhitungan dengan tahun hijriyah padahal cukup saja disebut satu bilangan apakah tahun masih atau hijriyah tetapi yang tersebut dalam firman Allah di atas justru kedua-duanya hal ini karena Allah ingin memperlihatkan perbandingan tahun hijriyah yang lebih cepat lebih maju dan lebih ke depan ketika masehi masih di angka 300 rupanya hijriyah sudah melesat hingga ke angka 309 hijriyah selalu lebih cepat 11 hari setiap tahunnya dibandingkan masehi inilah keteladan bagi setiap muslim yaitu menjadi manusia yang selalu lebih cepat dibandingkan orang lain jadi bagaimana kalau kita ucapkan selamat tinggal kepada sifat yang suka enter dan sambutlah diri kita yang baru yang bersifat suka enter dari sahabatmu Arafat Mikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bahan motivasi untuk senantiasa sat-sat dan tidak kelemah-kelemah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh